Tim kepolisian Polres Jakarta Pusat melakukan olah tempat kejadian perkara ledakan di jalan Yusuf Adiwinata Menteng Jakarta Pusat pada minggu malam. Tim dibantu pusat laboratorium forensik Polda Metro Jaya dan Gegana Polri menyelidiki puing-puing sisa ledakan berupa bongkahan baterai dan plastik di lokasi kejadian. Satu unit keinain atau polisi satwa dari Polda Metro Jaya dengan anjing pelacak juga diturunkan ke lokasi. Anjing ini menyisir sepanjang jalan Yusuf Adiwinata. Ledakan ini dampaknya kecil, tidak ada luka di korban manusia maupun meninggal dan kerugiannya hanya ban Pajero sebelah kiri kempes. Dan posisi mobil itu ada di pinggir jalan, kita belum tahu targetnya itu siapa, kita masih dalami. Sebelumnya, sebuah ledakan terjadi di dekat mobil mewah jenis Mitsubishi Pajero Sport yang terparkir di jalan Adiwinata Menteng, Jakarta Pusat pada minggu siang. Salah seorang warga mengaku melihat seseorang dengan menggunakan sepeda motor mendekati mobil dan melempar bungkusan kantung plastik hitam ke arah mobil tersebut. Hingga minggu, petugas masih belum mengetahui motif polaku melakukan hal itu. Guna penyelidikan lebih lanjut, petugas tengah memeriksa lima saksi mata untuk dimintai keterangan serta memeriksa rekaman CCTV di dekat lokasi untuk mengetahui pelaku ledakan. Sementara itu, garis polisi dan harus lalu lintas di lokasi sudah mulai dibuka. Akses jalan Yusuf Adiwinata dari arah jalan cendana menuju jalan Sudirman Tamrin sudah dapat dilewati kendaraan. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.